Terima kasih Anda masih bersama redaksi siang pemirsa menjelang arus mudik lebaran. Kondisi jalan di sejumlah pantai utara Jawa masih belum sia 100 persen. Bahkan 62 persen jalur mudik di selatan Jawa Barat didentifikasi rawan longsor yang membahayakan nyawa pengendara. Menghadapi arus mudik lebaran, Kores Tasikmalaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tasikmalaya didiakan peleton khusus tangga bencana alam. Dilekapi perahu karet, memotong kayu hingga kantung jenasa. Mereka akan berjaga di jalur mudik yang rawan longsor. Dari Borestasikmalaya Kabupaten telah mempunyai satu peleton khusus siaga bencana yang mana peleton khusus ini juga didukung dari BPPD. BPPD mencatat 62 persen jalur mudik di selatan rawan longsor sebab luas jalan berada di lereng bukit dengan jurang terjal. Sementara itu di jalur alternatif Surabaya-Mujukerto berujung Jombang dan Pelamongan, perbaikan jalan terus dilakukan. Tidak cuma berlubang, ruas jalan juga bergelombang hingga membahayakan nyawa pengendara. Guna mencegah kecelakaan, Dinas Pekerjaan Umum melakukan penebalan asfal. Sejumlah titik jalur mudik Surabaya-Madiul di lintasan Jombang juga teridentifikasi sebagai jalur maut rawan kecelakaan. Kondisi jalan yang bergelombang, banyak tikungan tajam dan menyempit, kerap menjadi ajang aksi saling kejar yang memicu kecelakaan. Yang tadinya dua jalur lajur menjadi satu lajur, itu di jembatan Gunting, jembatan Miagan, nanti alih arusnya atau pengalihan arusnya kita lakukan di Mojo Trisno. Selain meminta pemudik meningkatkan kewaspadaan, petugas menyiapkan pos pantau di jalur rawan macet dan laka. Yang menyebutan teras tujuh. Terima kasih.